5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang ketiga Kalian penasaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita belajar bersama-sama Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Taukah adik-adik semuanya bahwa bermain bersama dengan teman-teman Yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain Nah disini Udin dan teman-temannya itu selalu hidup rukun adik-adik Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur yaitu rangku alu Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik Nah adik-adik akan belajar tekniknya sebelum kalian bermain rangku alu Ini adalah teknik melompat yang benar adik-adik Kepala kita tegak, punggung kita rang rata Lalu pangkal paha kita agak ditekuk sedikit adik-adik Atau pangkal paha di bagian lutut kita ini ditekuk ya Dan pergelangan kaku kita juga sudah siap melompat Ini adalah posisi melompat yang baik dan benar Bagaimana cara bermain rangku alu? Ayo kita pelajari adik-adik Nah untuk bermain rangku alu sendiri alat yang digunakan adalah Empat buah bambu dengan panjang 2 meter Cara bermainnya pemain terdiri atas dua kelompok Yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu Yaitu dengan cara 4 orang berjongkoknya adik-adik Membentuk bidang persegi dan memegang dua bambu sambil bernyanyi Nah ini ya, ini adalah kelompok yang menjaga Lalu kelompok yang pemain ini mendapat jiliran bermain Akan melompat di sela-sela bambu Mereka harus menghindari jepitan bambu Pelompat akan masuk dalam bidang persegi Dan melompat-lompat sesuai irama buka-tutup bambu Jadi untuk kelompok yang menjaga ini Harus selalu menggerakkan bambunya Yaitu buka-tutup-buka-tutup Begitu adik-adik Nah untuk yang kelompok bermain Mereka harus melompat di sela-sela bambunya Jangan sampai kaki mereka terjepit Itu tadi cara bermain rangku alu Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan Agar kita bisa memanfaatkannya Namun pemanfaatan tumbuhan dan hewan Tidak diiringi oleh sikap yang bijak Sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan Sebagai warga negara yang baik Kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan Agar manusia dapat hidup sejahtera Nah pilihlah satu tumbuhan atau hewan Yang menurutmu perlu dilestarikan adik-adik Lalu adik-adik membuat posternya Untuk mengajak seluruh warga sekolah Tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan Atau hewan tersebut Kamu bisa mempelajarinya Dari poster di samping Nah poster di samping ini Tentang tanam pohon di bumi Untuk masa depan kita Jadi disini Mengajak untuk kita Untuk menanam pohon adik-adik Supaya masa depan kita itu Baik ya Supaya tidak ada Terjadi pemanasan global lagi Di bumi kita Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan Atau hewan Dengan habitat dan manfaatnya Jangan lupa kalimat ajakan Serta gambar yang menarik dan jelas Nah poster itu apa sih kak? Nah kita akan pelajari bersama Apa itu poster? Ini adalah contoh poster hemat energi adik-adik ya Kalau tadi poster mengajak untuk menanam pohon Ini juga contoh poster Yaitu poster hemat energi Poster adalah suatu desain grafis Yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata Pada kertas yang berukuran besar Isinya memuat tentang informasi Dan ditempel biasanya di tempat-tempat umum Agar dilihat atau dibaca banyak orang Poster itu sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang Poster juga bisa dijadikan sarana Untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan, seputar pendidikan, dan lain sebagainya Poster itu mempunyai tujuan untuk memberikan informasi Mengajak dan menghimbau banyak orang Untuk melakukan sesuatu Seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut Jadi kamu nanti membuat posternya Dengan tujuan Mengajak atau menghimbau banyak orang Untuk melakukan sesuatu Yaitu untuk melestarikan tumbuhan Dan hewan di sekitar kita Nah untuk ciri-ciri poster Yaitu yang pertama Merupakan karya seni yang memadukan Antara gambar dan kata-kata adik-adik Nah itu dibuat pada kertas yang berukuran besar Supaya lebih mudah dibaca oleh orang banyak Nah biasanya poster itu Warna-warnanya itu mencolok Untujuannya itu supaya dapat menarik perhatian Yang ketiga Berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti Jadi kalimatnya harus singkat, adik-adik, dan jelas Nah tadi kalimatnya itu berupa kalimat ajakan untuk melestarikan tumbuhan atau hewan Nah poster biasanya itu mengandung usur gambar yang menarik Agar membuat banyak orang penasaran Untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya Nah biasanya poster itu ditempel di tempat-tempat yang rame Atau tempat-tempat yang strategis Ini adalah ciri-ciri poster Lalu berikutnya adalah syarat-syarat membuat poster Harus dibuat semenarik mungkin Supaya bisa menarik perhatian banyak orang Poster harus ditempelkan di tempat yang rame Bahan untuk membuat poster itu harus bagus kualitasnya Supaya tidak cepat rusak Bahasa dan kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang Itu syaratnya adik-adik Nah kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat Mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan Nah dari penjelasan Kak Citra ini tentang poster Adik-adik bisa menggambar poster Dan memberikan kata atau kalimat ajakan Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita Persatuan dapat membawa kebaikan Begitu pula dalam belajar Adik-adik bekerja sama dengan teman kalian Agar tulisan kalian atau setiap pekerjaan kalian itu Mendapatkan hasil yang lebih baik Nah disini kita akan belajar Bagaimana sejarah Sang Saka Merah Putih Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan dari bendera nasional Indonesia Nah Sang Saka Merah Putih ini Warna merah putih itu memiliki makna Merah itu berarti berani dan putih itu berarti suci Merah sendiri melambangkan tubuh manusia Sedangkan putih melambangkan jiwa manusia Keduanya sangat penting dan saling melengkapi Itulah makna dan lambang dari Sang Saka Merah Putih Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih itu dibuat oleh Ibu Fatmawati Istri Presiden Soekarno pada tahun 1944 Bahan bendera tersebut terbuat dari katun Jepang Dengan ukuran 276 cm x 200 cm Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968 Bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Nah ini adalah gambar dari alat jahit yang digunakan oleh Ibu Fatmawati Untuk membuat bendera pusaka merah putih Karena usianya yang sudah tua adik-adik Sang Saka Merah Putih itu terakhir kali dikibarkan pada tahun 1969 Bendera tersebut akhirnya disimpan di museum nasional Nah pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm Nah ini tadi tentang Sang Saka Merah Putih adik-adik Karena itu terbuat dari kain dan sudah cukup lama juga Jadinya rapuh jadi tidak digibarkan lagi sampai sekarang Hanya disimpan di museum nasional Setelah membaca teks di atas tadi ya tentang Sang Saka Merah Putih Lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif Nah adik-adik bisa membuat peta pikiran ini Supaya memudahkan kalian dalam memahami suatu informasi Kak Citra sudah membuat contoh tentang peta pikiran Sang Saka Merah Putih Yang Kak Citra ambil dari damaruta.com Nah disini untuk apa Nah apa Sang Saka Merah Putih itu menjadi sebutan bendera Indonesia Lalu ada peta pikiran berikutnya Karena warna merah putih mempunyai arti berani Merah artinya berani sedangkan putih itu artinya suci Lalu siapa yang membuatnya? Ibu Fatmawati istri dari Soekarno Nah sekarang dimana Sang Saka Merah Putih disimpan? Itu disimpan di museum nasional Lalu kapan dibuatnya? Oh pada tahun 1944 Bagaimana ukurannya? Nah ukurannya itu dibuat dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm Dari katun Jepang dan bendera hanya dikibarkan ketika hari kemerdekaan saja Ini adalah contoh dari peta pikiran Sang Saka Merah Putih Bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa adik-adik Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar Sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif Nah kalau kita mau belajar bersama dengan teman-teman kita Kita akan memperoleh manfaat yang baik adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita tetap menjaga kerukunan dengan orang-orang di sekitar kita Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax